Panwaslu Tabalong menetapkan sebelas hal yang diperbolehkan dan dilarang bagi pasangan calon Pilkada Tabalong saat berkampanye di bulan Ramadhan 1439 Hijriah. Penetapan tersebut sesuai dengan edaran Bawaslu dan hasil rapat Panwaslu Tabalong bersama Sentra Gakumdu dan empat tim kampanye pasangan calon Senin 21 Mei 2018 lalu. Di antara poin tersebut yaitu tidak adanya lagi bahan dan alat peragai yang terpasang di lokasi kampanye setelah pukul 18. Larangan penyaluran zakat, infak, dan sedekah secara pribadi yang memiliki unsur kampanye atau ajakan memilih. Komisioner Pemwaslu Tabalong Ardiansyah mengimbau penyaluran zakat, infak, dan sedekah sebaiknya melalui badan atau lembaga resmi seperti badan amil zakat. Untuk pembagian zakat kami menyarankan untuk menyalurkan kebadan amil zakat. Namun itu tidak wajib sifatnya karena hanya berupa himbawan saja. Karena memang di negara kita juga tidak mewajibkan itu. Selain itu, Ardiansyah juga menambahkan untuk menghadiri buka puasa bersama safari Ramadan, sahur bersama, acara Tanglong, maupun oven house masih diperbolehkan. Selama tidak ada unsur kampanye maupun ajakan untuk memilih kepada pasangan calon. Halis Muhadzil, TV Tabalong melaporkan.